musik 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 lebih baik anak perempuan menganan kenapa nanti mereka akan merasakan ketika kembali terima kasih Ananda kita Muhammad Al-Murah Sabir Bin Kopian yang terbari Yang telah ditentang Mudah-mudahan Ananda ini setelah Ditentang, yang pertama Orang tuanya Melaksanakan pernaksa Ketua di mana Seperti yang dicampur oleh Rasulullah SAW Yang kedua Ananda kita ini Jujur besar dan terkendam Di hatinya terpengar Nilai keimanan Yang berikutnya Sekaligus saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dari buah-buah keluarga Atas berkata-kata kurangan Kembali keempat dan sebagainya Sekali lagi Kita akan menjelaskan Dan maaf yang berkata-kata Baik, hadirin Semoga Untuk kejalanan Tahlim pada malam hari ini Yang pertama Kita akan berkata Kawasul Kemudian nanti Sambil lanjutkan Dengan Pembantan Jawa Jaji Dan Mahalun Setelah itu Nanti baru Bisa Sambil-sambil Sambil-sambil Rangkaian Hikmah Dari Wali Masuk Kita akan berkata-kata Untuk memimpin Kawasul Kami mohon Sudi Sambil-sambil 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 Sambil 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton itu dikajarkan bagaimana cara membersihkan sisa-sisa air seni dari dari Al-Muqarabnya karena anak laki-laki yang diadak sholat oleh orang tuanya dan dia ada di barisan dalam barisan orang-orang dewasa dan anak laki-laki itu belum dihitung maka terkutus kesempurnaan kesat yang ada anak kecil hebat makanya kalau di Bogor itu anak-anak itu berjumpa di hidupnya kenapa karena mereka akan diajak orang-orang tapi kalau dibina rumah kita agak susah meneteksinya ya anak si pulau di hidupnya kadang-kadang ikuti barisan orang dewasa kemudian itu ketika imam enggak mohon neklo lagi tentu ah mohon maaf sukar bapak ada di kanu Oh belum belum di barisan atau di pari poyok daripada sapu ke tembok supaya kenapa dia masih membuat warna itu walaupun diri ajarkan menghudu oleh orang tuanya tapi orang tuanya belum pernah mengajarkan istimewa kepadanya bagaimana kalau perempuan apa di hidup cukup dicolek sedikit lagi apa maun faatnya kata rasul lebih baik anak perempuanku di ikan kenapa nanti dia akan merasakan kebebasan berdewasanya nggak usah saya bahas disini cuma kalau perempuanku ada di ikan mohon maaf mohon maaf ini dia akan tidak bisa menawan nafsu seksualnya makanya di dalam ikan itu ada milik milik untuk berani yah anak kecil itu telah berpaste dengan waktu dan kembali di dalam ikan Tuhan dan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak diajarkan dia untuk berani diajarkan untuk berjihad dari bagian-bagian tubuhnya anak laki-laki islam makanya di palestin itu melahirkan mujahid-mujahid dunia dari kecil itu diajarkan anak-anak orang itu harus punya keberanian makanya dengan ditanam dia ditanamkan keberanian apalagi nanti hari Senin dia ditampilkan dengan kita menyempelih dan korban dia ditelah itu berat itu hebatnya islam nah kemudian orang tua yang memiliki anak itu punya tiga kewajiban yang pertama anak itu diberikan nama yang baik Muhammad Al-Mirashari ini kan luar biasa jadi nanti sakit ini pemimpin dijalani jadi pemandan dalam satu barisan jadi kita jangan semarang jadi nama itu setiap ada orang datang kepada kita siapa namanya kalau namanya bagus Rasul tapi kalau namanya kurang bagus Rasul bilang ganti ya nama itu jadi ganti nama itu misal namamu siapa Iwan Subianto wah jelek gitu ganti namanya selamat untuk mencoba pagi mencoba dan selamat untuk mencoba terus jadi nama itu karena ada sahabat nabi ketika datang kepada beliau ditanya ini nama pemberian orang tua ini nama pemberian orang tua saya kadang-kadang kadang-kadang di sini bang yang nampil mas siapa yang mau saya jelasin boleh karena nama itu memberikan satu nilai kepada yang memiliki nama akan mempengaruhi jiwa makanya gak boleh sebarang ini kan bagus namanya dan Rasul pernah menyampaikan kami baru kaya kita puhari dengan Abuya bahwa boleh menyandarkan nama dengan nama Rasul Muhammad tapi dia menyandarkan dengan kunyah beliau apa kunyah itu kunyah itu julukan karena beliau berjuluk Abel Qasim seperti misal beliau punya-punya Abel siapa beri beliau yang kembar ini kadang-kadang orang Indonesia salah nyebut namanya Abi namanya sendiri misal saya nih Abi Hedra Abi itu itu bapaknya masa bapaknya Hedra saya nanti kayak itu yang dibilang kita bahasa Arab Abi Abu itu itu bapaknya berarti saya disebabkan ke anak saya Abi Padre Abi Rehan bagus jangan Abi Iwan loh gak aku saya gak mau itu cuman pengen dibilang keren doang jadi itu namanya kun apa jurukan yang didispatkan pada nama anak-anak seperti Umi juga Umi Rehan Umi Nayara itu jangan Umi Umi berarti ibunya Umi paham ya Pak Iwan yaudah kita gak usah pakai harapan-harapan pusing kenapa senap kalau yang tahu jadi senyum senyum aja juga Umi yaudah Umi manggil Aldi ke dirinya sendiri jadi bapaknya Iwan dong, padahal namanya Iwan bapaknya Iwan kan di Jawa ini pengen dibilang keren tapi kan paham pokoknya bapaknya si Toi nah, jadi kewajiban Pak Sofyan dan Mbak Degus sudah tertulis satu, memberikan nama yang baik kepada anak-anak karena setiap anak nanti akan dianggil di hari jamat dengan namanya dan nama orang tua bapaknya jadi nanti Iwan Muhammad Al-Mirushabil bin Sofyan bapaknya bukan imputnya jadi dalam Islam itu, dalam kaedah siapa ya Rasul yang harus saya muliakan pemuka-pemuka umusum maaf tapi bukan berarti ayah itu di amun ini kebanyakan kita salah memang ayah yang satu banding tiga berarti ayah itu lebih di atas ibu kalau kita mengaji berpikir terbati kita ini kebanyakan anak itu kepada bapak kurang apresiasi apalagi maaf ketika kondisi-kondisi ayahnya ya maaf kadang-kadang begitu dia berpati kepada ibunya tapi durhatlah kepada ayah memang Al-Jarutlah keadam di rumah bahwa surga itu ada di bawah bapak ibu tapi ibu tidak akan menjadi sinong soleh dan masuk surga ketika tidak mendapatkan pastu dari ayahnya dan anak-anak jadi ayah itu bertegak memegang peranan penting kata sebagian lama ayah itu, bapak itu, pintu tengahnya surga ibu itu yang memimpin anak-anak ke depan pintu surga sementara pintu tengahnya itu ayah yang memegang nip tahul denga mana ketika anakmu dilahirkan maka ayahmu yang mengazankan dan menghormatkan dan menghormatkan ibu yang memimpin anak ke depan pintu surga kalau yang memegang koji belum datang belum bisa paham, beli paham-paham sehingga nanti langkah paham silahkan nanti beri paham kalau tidak lama-lama karena saya akan adakan ini yang kedua jadi semoga anak-anak bisa habis bisa menjadi anak yang soleh dan kedua orang tuanya bisa mengembang amanah dari Allah SWT inilah hebatnya seorang kakek dan nenek jauh lebih sayang kepada tujuh daripada kami ini zaman sekarang ini waktu-waktu ini kami mahal pak kami 3 juta setengah aja badannya kayak badan saya ini lagi mahal-mahalnya sampai empat kali ini saya tanya kenapa kalau itu saya nanti baca lagi semoga buhar padeddy masokin dan padeddy aloraka dan berjikinya berkumpul kita sepenuhkan keberkahan karena beliau hadirkan dunia disini untuk dikitang disini dan berkumpul kita sepenuhnya satu keberkahan dan banyak-banyak anak itu dibacakan solawan jadi saya sampaikan kepada masofian dan adik-adik mohon maaf bukan saya mengasih hati tencengkan tangan kananmu di dada bagian diri anak bacakan ansyirah alam nasyirah lakasodrak wadok ngangkawidrak al-lazi antadau zahra warafakna lakasikrah fainam nasyirah ganti 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 wesef 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 itu bacakan tempelkan tangan ayahnya di dada sisa diri manfaatnya untuk apa pak anak itu hantunya jiwa-jiwa yang mudah jiwa-jiwa yang mudah suratul alam wa'alam dua surat alam nasyirah alam taruh itu bisa menenangkan dan menenangkan jiwa yang sedang dalam kotoran bapak pun begitu ketika dia bisa sedang mengurah bagian sebelah kiri dada bawah bacakan alam nasyirah kepada dia alam nasyirah baca alam nasyirah sambil pegang uang gambar suka nuh hati setuju gak bu? setuju alam nasyirah nasyirah kalau dengan ganti itu gue habis ini kita kemau windows shopping aja jangan sampai dia mampir kemudian setelah diberikan nama yang baik nanti ketika anak sudah dapat jodohnya jangan bunda nikahkan jangan pakai pikiran makannya mau kasih lah kok jadi kita yang dikirim makan anak makannya apa selama ini papa kasih makan anak kalau anak sudah dapat jodoh itu segera bagaimana ini disampaikan jangan sampai nanti kita abaikan ketika anak ini berjalanan dengan kondisi-kondisi yang normal maka nanti dia dihadapkan Allah akan menjadi pembela apalagi diakhirkan pada malam hari ini anak yang diakhirkan akan memberikan pembelaan kepada orang lain dengan sholawat yang dibacakan sholhu ala nabi saya ingin berkata sedikit dulu ada seorang nelayan ketika dia mendengar kalimat dari Al-Quran in Allah wa malaikat sholhu ala nabi dia mengamalkan sholhu ala muhammad sholhu ala muhammad setiap hari di pinggak kaki itu sebanyak-banyak terus saja dipimpin pada sholhu ala muhammad sholhu ala muhammad enggak lama setiap tahun itu ada rombongan piyai dengan samping yang diberangkap lomongongong jauh saya dengarin nelayan berkata kain sholhu ala muhammad nama piyai kan naji naji narsara lalu sholhu itu itu dia masuk di dalam piramal perintah sholhu baca dengarin sholhu ala muhammad pak ada apa bapak siapa sayang sayang bapak ini kain barang bapak saya dengar sholhu ala muhammad nasi nayan yang tadi kan udah sepuluh pak sholhu apa sholhi ya itu dikejar perahu yang dikenal dia jalan di atas yang lalu itu kegek itu nayan tadi dipakai dia bisa jalan di atas yang lalu kapan pakaian ada apa tadi yang pakaian sholhu apa sholhi ya udah kelupa bapak mu sholhu mu sholhi sama aja jadi artinya kembali kepada kepadahan kepadahan jangan kita suka mengkritisi atau mengkoneksi bayangan orang yang tentu bapak yang pasih kita yang abol dengan apa namanya kalwitnya dengan makhluk hurufnya dengan pasih hati gak ada terkaitan hati orang-orang tua kita di atas bunuh sana semilahnya alhamdulillahnya itu sampai ada ta'aluk hati kepada Allah yang kita yang mengundang disini harusnya pasih dan ta'alukan juga hati kita kepada Allah jadi dalam acara semoga sudah kertebuskan orang tua kepada anaknya karena dalam keadaan hati tergadaikan tergadikan anak sulit untuk memberikan pertolongan kepada orang tua ketika tidak di atas terima kasih kepada semua semoga hatinya kita pada malam hari ini menambah perbandaraan pahala kita di siap dan kepada tuagak-tua dan tuagak-tua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan rangkaian-rangkaian barokah yang luar biasa dan kita semua menyebabkan keberkan atas adanya walimat untuk ekah dan akhirnya sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang biasa Allah menjadikan saya Bapak semua sebagai suami yang solih istri saya istri Bapak Allah jadikan menjadi istri yang solih anak-anak keturunan saya anak-anak keturunan Bapak Allah jadikan menjadi anak keturunan yang solih Allah menjadikan kesembuhan kepada putera puteri kita dalam menuntut ilmu jadikan mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua minat il-mahkira dan menjadikan kepada kita sakinan mawada Allah penuh kegirau subhanahu wa ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita tetangga kita sedang sakit kalau berikan kesembuhan dari sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai pengumpul dosa-dosa mereka saudara kita orang tua kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita guru-guru kita sudah meninggal dunia kita mohon kepada Allah diakudi segala salah dan dosanya diterima iman islam melapangkan barat zanjir diikhlaskan semua amalnya dan jadikan kuburnya bagian dari teman-teman subhanahu subhanahu dan harus kita memohon kepada Allah berikan kita muriyah panjang lesehatkan jasimah rohani kita melapuatkan iman islam kita dan retakdirkan kita semua jadi hamdai beribadah kepada Allah subhanahu dan kita doakan khusus kepada anak Muhammad al-Mir sedih memberikan muriyah panjang lesehatkan jasimah dan rohaninya dan dijadikan anak yang soleh yang dapat memberikan kebahagiaan dan kebahagian kepada kedua orang Al-Fatiha Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian semangat sekalian Alhamdulillah para warahmatullahi dan warahmatullahi kibak warahmatullahi putra dari Bapak Sopiang Sopiang kita tutup dengan berdoa sekali lagi tambahin yang terima kasih atas doa yang lain sekaligus kami mohon maaf orang orang kalian yang kurang berkenan dan akhirnya kita tutup saya terima kasih maaf kalau ada kata yang terima kasih mau ditaruh disitu yang asam pula dengan boleh makan selamat menikmati 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 selamat menikmati